Di tengah pandemi COVID-19, pertumbuhan penduduk miskin di kota Sawahlunto masih terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Sawahlunto tahun 2021, tercatat angka kemiskinan di kota Sawahlunto berada di urutan terendah seluruh Indonesia yang berada pada angka 2,38 persen. Pandemi COVID-19 Belanda-Indonesia semenjak lebih kurang 2 tahun yang lalu yang mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat baik secara nasional maupun di kota Sawahlunto, yang berdampak pada pertumbuhan penduduk miskin di kota Sawahlunto, bahkan Indonesia terus bertambah. Mengetahui pertumbuhan penduduk miskin yang terus bertambah akibat pandemi, pemerintah daerah kota Sawahlunto terus berusaha dengan keras mengendalikan pertumbuhan penduduk miskin dengan berbagai upaya diantaranya melahirkan program-program kerakyatan. Dari Asta, wali kota Sawahlunto mengatakan, dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk miskin di kota Sawahlunto, pemerintah daerah melahirkan beberapa program kerakyatan yang digagas oleh organisasi perangkat daerah serta adanya dukungan penuh dari DPRD kota Sawahlunto. Rendahnya penduduk miskin di kota Sawahlunto secara nasional tahun 2021 yang berada di angka 2,38 persen tak lepas dari hasil kerja keras dan dukungan semua pihak serta saran dari Forkopimda dan DPRD kota Sawahlunto dengan beberapa program pengentasan kemiskinan. Pertama, kita bisa nampak lebih ini sebenarnya memang agak bergabung ya terhadap stabilitas ekonomi, buah buah buah, penurunan kejahatan. Tapi kalau ada program secara spesifik dan sepatu, bagaimana kita kurang harga kemiskinan, artinya kemiskinan ini bisa kita kenalikan. Dan ini memang sudah kita lakukan di perangkat daerah untuk bagaimana agak kemiskinan ini tidak terjadi kebaikan yang penting di kanun. Sehingga program yang kita lakukan itu berjalan. Yang pertama, kita punya anggaran. Anggaran ABDD mungkin untuk seluruh diberatasi yang diperlukan. Setelah itu kita bukan bicara hanya ABDD, kita punya ABDD, kita punya garaan-garaan. Dari Sawaluntos, Sumatera Barat, Aryohanas Ainews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.